Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke terima kasih rekan media Kami dari HIP Lawyer diberi kuasa Roy Kiyoshi untuk menangani perkara Yang menyangkut perjeratnya Roy Kiyoshi yang dikatakan katanya dugaannya adalah narkoba Jadi kami sudah bertemu dengan Roy Kiyoshi Kronologi ceritanya juga sudah kepada kita Dan kami juga sudah ketemu Pemudik Langkah-langkah hukum selanjutnya juga kita sudah koordinasikan bagaimana Mudah-mudahan semuanya bisa selesai dengan baik Selanjutnya saya beritahukan kepada semua sahabat-sahabat Roy Kiyoshi Dan semua orang di Indonesia Saya tekankan sekali lagi bahwa Roy Kiyoshi adalah korban ya Roy Kiyoshi bukan pemakai narkoba yang seperti diperitakan selama ini Narkoba itu seperti halnya pemakai ganja, sabu, ekstasi, bukan Roy Kiyoshi itu sakit Apa sakitnya? Insomnia Jadi Roy itu sakit Insomnia Dari tahun 2017 Roy sudah sakit insomnia Kami bisa buktikan di 2017 sudah banyak resep-resep dokter Sudah banyak resep-resep dokter Ini resep-resep yang dikeluarkan dari dokter semua Ini ada obat penenang atau obat tidurnya 2017 Roy sudah sakit Selanjutnya 2019 Setelah dia sembuh 2017 2019 Kumat lagi insomnia nya dia Nah dia berobat juga ke rumah sakit yang ada Yang ada di daerah Jakarta Selatan Saya bisa buktikan ada beberapa resep dokter di 2019 dan 2020 Jadi Roy ini sakit Itu sakitnya Insomnia tidak bisa tidur Nah di 2020 Kejadian kemarin tanggal 6 Karena adanya pandemi covid di Indonesia Maka dianjurkan oleh pemerintah Untuk semua orang berada di rumah Membuat Roy itu tertekan dan stres berat Karena tertekan dan stres berat inilah Insomnia nya dia itu Kambuh lagi Nah pada saat kambuh inilah Dia mencari obat tidur Atau obat penenang Dia tidak berani pergi ke dokter Dia tidak berani pergi ke kapotek Karena Roy itu orang Yang penuh dengan rasa ketakutan Paranoid Dia tidak berani Karena dia takut keluar dari rumah Kena covid-19 Maka daripada itu Roy mencari obat Di online Untuk agar dia bisa tidur Kenapa Roy itu membeli obat Lewat online Karena dia sudah hampir 3 hari Dia tidak tidur Begitu kasihan nya dia Tertekan batinnya dan stres 3 hari dia tidak habis tidur Nah selanjutnya dia Mencari lah di google Ya obat tidur Keluarlah Namanya Ini Biasepam Itu yang dikonsumsi Roy Biasepam Kalau dumolid Dan yang lain itu Sudah tahun-tahun Yang kemarin Tahun-tahun kemarin Yang tinggal sisa 1 butir 1 butir Dan itu sudah expired Yang dia konsumsi adalah Diasepam Dia beli di online Nah Sekarang Kalau kita mau buktikan Diasepam itu dengan gampangnya Kita tinggal aja Cari di google Diasepam Saya barusan juga google Saya buktikan sendiri Diasepam itu dengan gampangnya Dibeli Nah Tuh Saya google Diasepam Beli Banyak yang jual disini Ini sangat banyak sekali yang jual Diasepam Dan toko-toko Toko-toko Nih ya disini saya baca nih Ada Tokopedia Ada Bukalapak Ya Ada Sopi Ada Alo Dokter Ya Dan masih banyak lagi nih Ada Vice.com Ada HelloSehat.com Ya Ada Hanes.id Ini banyak sekali yang jual Diasepam Banyak sekali yang jual Semua orang bisa beli Bisa mengakses ini semua Permasalahannya apakah tahu Di dalam obat Diasepam tersebut Itu mengandung Kandungannya itu dikatakan Bagaimana Saya tadi saya pelajari Itu ada mengandung Nitrasepam Ya Benso Benso Biasepin Siapa yang tahu Benso Benso Biasepin ini Mengandung Nitrasepam Itu masuk dalam kategori Golongan 4 Psikotropika Apakah Masyarakat Indonesia tahu Nggak ada yang tahu Kalau Roy tahu Di dalam obat yang dia beli Biasepam ini Ada Nitrasepamnya Masuk golongan 4 Psikotropika Nggak akan Roy mau beli Bisa dipenjara dia Ini karena ketidaktahuan Dan berapa banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu Dan itu dengan gampang dan mudahnya diakses seluruh Indonesia Semua warga Indonesia bisa beli langsung kok Dan berapa banyak orang yang sudah beli lewat online Kalau begitu Tersanggakan semua suatu Indonesia dong Dia Alodok juga ada kok Kokopedia ada Ini jadikan tersanggakan semua suatu Indonesia kalau begitu Roy tidak tahu Obat tersebut yang dia beli Yang dia makan Ternyata masuk dalam golongan 4 Psikotropika Semua ada rekomendasi dari dokter Semua ada rekomendasi dari dokter Ada resep Saya bisa buktikan Dan itu sudah kita setakat kepada penyidik Tetapi 2020 Di bulan Mei Sebelum tanggal 6 kejadian kemarin Roy membeli tidak memakai resep dokter Betul karena apa? Covid-19 Anjur pemerintah Untuk selalu ada di rumah Roy takut pergi ke dokter Dan dokter pun juga sekarang Panenoy juga ketemu klien kan? Kami pun juga takut ketemu dokter Karena kita takut sama-sama Covid-19 Nah Karena Roy itu taat dan patuh Atas anjuran pemerintah Maka dia di rumah Google lah dia Mencari obat tidur Keluarlah Dia sepam ini Selanjutnya Dia mencari Dia sepam beli di mana Keluarlah banyak rekomendasi Dari situ dia beli Nah setelah beli Dia konsumsi Kenapa dia konsumsi? Karena sudah 3 hari tidak tidur Bagaimana rasanya badan Kalau sudah 3 hari tidak bisa tidur Hancur badan dia Dia sakit Dia sepam itu sama Sama obat yang dulu dia konsumsi gak sih? Beda Kalau di konsumsi itu kan ada resep dokter Ya kak ada dumolid dan lain-lain kan Itu dasarnya ada rekomendasi dari resep dokter Nah karena dia tidak berani ke dokter Tidak berani ke apotek Maka dia online belinya kan? Fungsinya sama untuk penenang Itu untuk tidur Obat tidur fungsinya sama Jadi karena dia sakit Kalau dia gak sakit mengkonsumsi Nah Itu bisa dikatakan Dia melakukan happy-happy Atau mau cari kesenangan Jadi memakai Beda Dia sakit Namanya orang sakit Dia tidak berani ke dokter Karena ada covid-19 Tidak berani ke apotek Dia cari online Gue tidak bisa juru cari obat tidur Klik keluar Dia sepam Cari jualnya dimana Dengan banyaknya dia beli Ya konsumsi Eh sekarang malah kena masalah Jangan dikatakan dia itu sebuah itu Yang pakai narkoba Bukan Dia sakit Dia korban Jadi 21 butir itu Semuanya dia sepam Ya 10 dia sepam ya Lainnya ada yang Sisa-sisa yang Dari dokter Proses hukumnya Kedepan seperti apa Nah proses hukumnya Kami hari Senin Akan mengajukan Untuk rekomendasi Karena golongan 4 Itu golongan yang Paling ringan Ya Nah jadi karena Kami sudah ada bisa Membuktikan kepada penyidik Ada resep dokter Memang dia sakit Dan lain-lain Maka Hari Senin Kami akan mengajukan Untuk di asesmen Ya Mudah-mudahan dikabulkan Setelah asesmen itu dikabulkan Maka ya sudah Berarti Roy Akan direhabilitas Akan ada pemeriksaan Permasalahannya rehabilitas itu apa Roy tidak kecanduan kok Uang dia 2020 Baru beli akhir-akhir ini kok Yang jadi permasalahan Ada tidak bisa tidurnya dia Ini yang disembuhkan Bukan rehabilitas Dia tidak kecanduan kok Berapa banyak di Indonesia ini orang yang tidur-sit tidur Banyak Dia mencari cara supaya bisa tidur Dengan membeli obat tidur Kan begitu Sakit Orang sakit Mau bagaimana sih Jadi nanti Senin Kami akan ajukan Ya Kepada Kores Untuk permohonan Dia juga Asesmen Nah nanti mudah-mudahan Asesmen dikabulkan Ya sudah Roy Dihari Rehabilitas Di RSK Jangan lupa ya Di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya